Intro Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Sapri merencanakan 3 pertandingan uji coba jelang SIGEM 2023 Rangkaian uji coba tersebut dijadwalkan bergulir pada April mendatang Saat ini Indra masih fokus dalam tahap seleksi pemain melalui pemusatan latihan atau training camp pada 1-16 Maret 2023 Ada pasti uji coba tapi belum tahu teknisnya Nanti diatur untuk bulan Maret ini tidak ada uji coba Minimal kita 3 kali uji coba Yang jelas nanti uji cobanya simulasi pertandingan SIGEM itu kan main Istirahat main istirahat ujar Indra Sapri Saat ini TC Timnas Indonesia U22 sudah memasuki tahap kedua Proses latihan ini diikuti oleh 34 pemain yang mayoritas berasal dari klub liga 2 Terdapat 17 pemain yang dicoret oleh Indra Sapri pada tahap pertama Sebagai menagantinya Indra memanggil 17 pemain baru untuk menjalani tahap kedua Pelatih 60 tahun itu pun mengungkapkan alasan mencoret pemain termasuk dua nama langganan Timnas Indonesia yakni Sultan Jiko dan Randy Juliansa Meski kebanyakan memanggil pemain Liga 2 Indra tetap membuka pintu untuk pemain Liga 1 di kemudian hari Rencananya hal tersebut bakal dilakukan pada awal April Karena kualitasnya tidak bagus kami pulangkan Saya ingin melihat potensi mereka dan kalau sudah masuk tahap latihan Kemudian prospektif mereka bisa jadi pesaing pemain-pemain reguler Liga 1 Setelah ini pemain-pemain Liga 1 akan dipanggil tanggal 1 April ungkap Indra Sapri